Akan jaga anda dari segala makar, dari segala intimidasi dan teror, betul? Siap bela hakimnya, siap bela hakim yang jujur, siap bela hakim yang adil, takbir! Kalau ada yang ingin mengganggu hakim yang jujur, hakim yang adil, siap bela hakim, siap hajar para pengganggu, takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah begitu kita minta kepada 8 hakim MK, yang terhormat, yang mulia, saya minta semuanya jangan takut untuk mengambil keputusan yang benar dan adil Jangan! Anda jangan takut di teror, jangan takut di intimidasi, jangan takut di ancam Jangan! Jangan! Karena rakyat dan bangsa Indonesia akan bersama anda Hati-hati, jangan sampai anda salah mengambil keputusan karena fakta persidangan ditonton oleh jukaan rakyat Indonesia Bahkan bukan Indonesia saja, masyarakat internasional mengikuti persidangan Yahwah Jangan mempermalukan bangsa Indonesia di kancah internasional Nah jadi kalau memang sudah fakta persidangan sudah ada, ya putuskan Sesuai dengan fakta persidangan Sesuai dengan pernyataan saksi-saksi saudara Ada saksi ini saksi-saksinya, ada saksi ahlinya, ada saksi faktanya Semua sudah memberikan keterangan dengan tegas, dengan jelas di pengadilan Tinggal kita menunggu putusan Hakim yang punya nuran keadilan Mudah-mudahan pimpinan mahkamah konstitusi dan seluruh majlis Hakim yang ada Diberikan taufik dan hidayah Allah SWT Apalagi saya tahu betul, orang-orang yang duduk di MK ini Sudara umur mereka itu sudah lanjut Artinya sudah lanjut seperti saya ini Kita besok tinggal dipanggil Allah SWT Sebentar lagi saya dengan para majlis Hakim di MK tersebut Kita ini sudah umur mencapai 60, ada yang lebih dari 60 Sudara kita sudah tidak jauh lagi Umur umat Nabi AS rata-rata 60-an Sudara Nah maka itu saya minta kepada 8 Hakim MK Yuk tutup hidup kita dengan husnul khatimah Akhiri riwayat hidup kita dengan husnul khatimah Nah kemarin yang membuat masalah itu adalah MK Dengan meloloskan calon sudara yang semestinya enggak boleh digeloskan Karena bertentangan dengan konstitusi Tapi terpaksa diloloskan Jadi masalah ini sebetulnya muncul dari MK Nah sekarang kita minta MK juga mengakhiri Kau yang memulai Kau yang mengakhiri Setuju? Akhir Nama gitu saya minta kepada semua jamaat Baik yang hadir disini maupun yang mendengar rekaman ini Dimanapun anda berada Kalau besok ada undangan Gelar istirahat kubrak di depan mahkamah konstitusi Setuju tidak? Siap datang? Siap datang? Jadi disana bukan buat maki-maki orang Bukan ada orator maki-maki orang Tapi istirahat usir setan iblis yang ada di mahkamah konstitusi Sudah Kita mohon kepada Allah istirahat di depan mahkamah konstitusi Supaya para Hakim yang delapan tersebut Allah berikan taufik Allah berikan hidayah Memutuskan dengan seadil-adilnya Dan Allah gagal rindungi mereka sampai akhir hayatnya Supaya mereka semua mendapatkan kursus dan khatimah Dan kita menyatakan depan NK Bahwa kita akan jaga Kita akan bela Semua Hakim di mahkamah konstitusi Agar tidak diteror Tidak diintimidasi Tidak diantam oleh pihak manapun juga Mari kita lawan segala ancaman Lawan segala terror Lawan segala intimidasi Umat harus bersatu Jika umat Islam bersatu Tak bisa dikalahkan Siap berjuang Siap Tidak diantam oleh pihak manapun Ini parah Lumpun-lumpun Assalamuala Gak apa-apa Jadi sekali lagi Saya bicara begini Bukan membela salah satu paslon Buktikan lagi di keadilan Dengan fakta persidangan yang benar Sudara apapun putusan Mahkamah konstitusi Itu akan mengikat kita semua Setelah putusan selesai Sudara makanya Kalau anda ingin keadilan Turun sebelum putusan Jangan udah putusan Baru demo Demonya marah-marah Telat Baru bangun tidur Tidak-tidak Jelas gak Jelas gak Jadi kalau mau protes Dari sekarang Baik Saya mau tanya saja Sehingga Besok kalau ada undangan Istiqotlah kubrok Depan mahkamah konstitusi Mau hadir gak Mau hadir gak Mudah-mudahan InsyaAllah Tripilar dan armaz-armaz Islam Siap untuk menjadi panitianya Semua Amin Amin Ini yang merekam Ini rekaman ini Sebarulaskan aja Yahwah Enggak ada yang melanggar aturan Enggak ada yang melanggar hukum Justru kita rame-rame Menjunjung tinggi Yaitu Penyelesaian perkara Kama konstitusi Dan kita akan Menjunjung tinggi Putusan Yang sesuai dengan Nurani kebenaran Dan keadilan InsyaAllah Mudah-mudahan Akan jaga anda Dari segala makar Dari segala intimidasi Dan taruh Betul Siap bela hakimnya Siap bela hakim yang jujur Siap bela hakim yang adil Takbir Kalau ada yang ingin mengganggu Hakim yang jujur Hakim yang adil Siap bela hakim Siap hajar Para pengganggu Takbir Nama itu kita minta Kepada 8 hakim MK Yang terhormat Yang mulia Saya minta semuanya Jangan takut Untuk mengambil keputusan Yang benar dan adil Jangan Anda jangan takut di teror Jangan takut di intimidasi Jangan takut di ancam Jangan Jangan Karena rakyat dan bangsa Indonesia Akan bersama anda Hati-hati Jangan sampai anda salah Mengambil keputusan Karena fakta persidangan Ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia Bahkan bukan Indonesia saja Masyarakat internasional Mengikuti persidangan Jangan mempermalukan bangsa Indonesia Di kancah internasional Nah jadi kalau memang sudah Fakta persidangan sudah ada Ya putuskan Sesuai dengan fakta persidangan Sesuai dengan pernyataan Saksi-saksi Sudara Ada saksi ini Saksi-saksinya Ada saksi ahlinya Ada saksi Faktanya Semua sudah memberikan keterangan Dengan tegas Dengan jelas di pengadilan Tinggal kita Menunggu Putusan Hakim Yang punya nuran Keadilan Mudah-mudahan Pimpinan Mahkamah Konstitusi Dan seluruh Majlis Hakim yang ada Diberikan taufik dan hidayah Allah SWT Apalagi saya tahu betul Orang-orang yang duduk di MK ini Sudara umur mereka itu Sudah Sudah lanjut Artinya sudah lanjut Seperti saya ini Kita besok tinggal dipanggil Allah SWT Sebentar lagi saya Dengan para Majlis Hakim di MK tersebut Kita ini sudah umur Mencapai 60 Ada yang lebih dari 60 Sudara Kita sudah Sudah gak jauh lagi Umur umat nabi Alayhi salatu wassalam Rata-rata 60-an Sudara Nah maka itu Saya minta Kepada 8 Hakim MK Yuk tutup hidup kita Dengan husnul khatimah Akhiri riwayat hidup kita Dengan husnul khatimah Nah kemarin yang membuat masalah itu Adalah MK Dengan meloloskan Calon sudara Yang semestinya Gak boleh dikeloskan Karena bertentangan dengan konstitusi Tapi terpaksa diloloskan Jadi masalah ini Sebetulnya muncul dari MK Nah sekarang kita minta MK juga mengakhiri Kau yang memulai Kau yang mengakhiri Setuju? Takbir Nama gitu saya minta Kepada semua jamaat Baik yang hadir disini Maupun yang mendengar rekaman ini Dimanapun anda berada Kalau besok ada undangan Gelar istiqatah kubrak Di depan mahkamah konstitusi Setuju tidak? Siap datang? Siap datang? Jadi disana bukan buat Maki-maki orang Enggak Bukan ada orator Maki-maki orang Tapi istiqatah Usir setan iblis Yang ada di mahkamah konstitusi Sudah Kita mohon kepada Allah Istiqatah Di depan mahkamah konstitusi Supaya para hakim Yang delapan tersebut Allah berikan taufik Allah berikan hidayah Memutuskan dengan Seadil-adilnya Dan Allah gagal Rindungi mereka Sampai akhir hayatnya Supaya mereka semua Mendapatkan Taufik Taufik Dan kita menyatakan Depan Mk Bahwa kita akan Jaga Kita akan Bela Semua hakim Di mahkamah konstitusi Agar tidak Diteror Tidak diintimidasi Tidak diancam Oleh pihak Manapun juga Mari kita Lawan segala ancaman Lawan segala teror Lawan segala Intimidasi Umat harus Bersatu Jika umat Islam bersatu Tak bisa dikalahkan Siap berjuang Siap Takdir Allah waktunya Ini barah Mumpul-mumpul Astaga Gak apa-apa Jadi saya lagi Saya bicara begini Bukan membela Salah satu paslon Bukitkan lagi Di peradilan Dengan fakta persidangan Yang benar Sudara Apapun putusan Mahkamah konstitusi Itu akan Mengikat kita semua Setelah putusan Selesai Sudara Makanya Kalau Anda ingin keadilan Turun Sebelum putusan Jangan Udah putusan Baru demo Demonya marah-marah Telat Baru bangun tidur Ini Jelas gak Jelas gak Jadi kalau mau protes Dari sekarang Baik Saya mau tanya Saya kesinggap Besok kalau ada undangan Istiqotl Depan mahkamah konstitusi Mau hadir gak Ya Mau hadir gak Mudah-mudahan Insyaallah Tripilar dan Ormas-ormas Islam Siap untuk menjadi Panitianya semua Amin Amin Ini yang Ngerekam nih Rekaman ini Seberluaskan aja Yahwat Gak ada Melanggar aturan Gak ada Melanggar hukum Justru kita Rame-rame Menjungjung tinggi Yaitu Penyelesaian Perkara Yaitu penyelesaian Dan kita akan Menjungjung tinggi Putusan Yang sesuai dengan Nurani kebenaran Dan keadilan Insyaallah Mudah-mudahan Akan Yang terhormat Yang terhormat Yang mulia Bangsa Indonesia Di kancah Internasional Jadi kalau memang Sudah fakta persidangan Sudah ada Ya putuskan Sesuai dengan Fakta persidangan Sesuai dengan Pernyataan Saksi-saksi Sudara Ada saksi ini Saksi-saksinya Ada saksi Ahlinya Ada saksi Faktanya Semua sudah Memberikan keterangan Dengan tegas Dengan jelas Di pengadilan Tinggal kita Menunggu Putusan Hakim Yang punya Nurani Keadilan Mudah-mudahan Pimpinan Mahkamah Konstitusi Dan seluruh Majlis Hakim Yang ada Diberikan taufik Dan hidayah Allah SWT Apalagi saya tahu Betul Orang-orang yang duduk Di MK ini Sudara umur mereka Sudah Sudah lanjut Artinya sudah lanjut Seperti saya ini Kita besok tinggal Dipanggil Allah SWT Sebentar lagi Saya Dengan para Majlis Hakim Di MK tersebut Kita ini sudah Umur Mencapai 60 Ada yang lebih Dari 60 Sudara kita Sudah gak jauh lagi Umur umat Nabi Rata-rata 60-an Sudara Nah maka itu Saya minta Kepada 8 Hakim MK Yuk tutup Hidup kita Dengan Husnul Khatimah Akhiri Riwayat hidup kita Dengan Husnul Khatimah Nah kemarin Yang membuat Masalah itu Adalah MK Dengan meloloskan Calon Sudara Yang semestinya Gak boleh Divoloskan Karena bertentangan Dengan konstitusi Tapi terpaksa Divoloskan Jadi masalah ini Sebetulnya muncul Dari MK Nah sekarang Kita minta MK juga Mengakhiri Kau yang memulai Kau yang mengakhiri Setuju? Takbir Nah maka itu Saya minta Kepada semua jamaat Baik yang hadir disini Maupun yang mendengar Rekaman ini Dimanapun anda berada Kalau besok ada undangan Gelar Istiqatah Kubra Di depan Mahkamah Konstitusi Setuju tidak? Siap datang? Siap datang? Jadi disana Bukan buat Maki-maki orang Enggak Bukan ada orator Maki-maki orang Tapi istiqatah Usir setan iblis Yang ada di Mahkamah Konstitusi Kita mohon Kepada Allah Istiqatah Depan Mahkamah Konstitusi Supaya Para hakim Yang gelapan tersebut Allah berikan Taufik Allah berikan Hidayah Memutuskan dengan Seadil-adilnya Dan Allah gagak Rindungi mereka Sampai akhir hayatnya Supaya mereka Semua mendapatkan Khusus Dan kita Nyatakan Depan MK Bahwa kita akan Jaga Kita akan Belak Semua Hakim Di Mahkamah Konstitusi Agar Tidak diteror Tidak diintimidasi Tidak diankam Oleh pihak Mana pun juga Mari kita Lawan segala ancaman Lawan segala Terror Lawan segala Intimidasi Umat harus Bersatu Jika umat Islam bersatu Tak bisa dikalahkan Siap berjuang Siap Takbir Allah wakbar Ini parah Yang pun Hidup Astagfirullah Gak apa-apa Jadi saya lagi Saya bicara begini Bukan membela Salah satu password Buktikan lagi Di pengadilan Dengan fakta persidangan Yang benar Sudara Apapun putusan Mahkamah Konstitusi Itu akan Mengikat kita semua Setelah putusan Selesai Sudara Makanya Kalau Anda ingin Keadilan Turun Sebelum putusan Jangan Ubah putusan Baru demo Demonya marah-marah Telat Baru bangun tidur Jangan Jangan jelas Jelas gak Jelas gak Jadi kalau mau protes Dari sekarang Baik Saya mau tanya Saya gesindah Besok kalau ada undangan Istiqotl Depan mahkamah konstitusi Mau hadir gak Mau hadir gak Mudah-mudahan Insya Allah Tripilar dan Ormas-ormas Islam Siap untuk menjadi Panitianya Semua Amin Amin Ini yang Rekam ini Rekaman ini Sebaru Laskan aja Yahwah Enggak ada Melanggar aturan Enggak ada Melanggar hukum Justru kita Rame-rame Menjunjung tinggi Yaitu Penyelesaian Perkara Kama konstitusi Dan kita akan Menjunjung tinggi Putusan Yang sesuai Dengan nurani Kebenaran Dan keadilan Insya Allah Mudah-mudahan Salatullah Salatullah Salatullah